Nggak tahu caranya mengeluarkan kamu dari sini, Mas. Kamu bawa petaka dan kota saya. Saya minta kamu tinggalin anak saya. Saya pernah disekap sama Yuda, dan saya hampir mati. Berikut cuplikan untuk episode hari ini. Safira kaget saat dapat telpon bahwa Julian ditangkap polisi. Safira temui Julian di kantor polisi. Safira bingung bagaimana caranya dia membebaskan Julian dari tahanan. Julian bersikap tenang di hadapan Safira. Julian bilang semua akan baik-baik saja. Sementara itu, empat cowok semua ditangkap polisi dan ada di penjara. Mama Gina dan Tante Wulan datang ke kantor polisis. Mama Gina kembali menyebut bahwa Safira adalah sumber dari semua masalah yang dihadapi Julian. Safira dianggap membawa petakan di kehidupan Julian. Mama Gina kembali ringan tangan, tega menamparkan Safira dan minta Safira untuk meninggalkan Julian. Sementara itu, Romi tahu ada Wulan datang ke kantor polisi. Romi minta Wulan untuk menjaminnya supaya bisa bebas dari penjara. Wulan masih marah dan tak sudi untuk bebaskan Romi dari penjara. Di sisi lain, Mona datang menemui Rafael di penjara. Rafael beri keterangan bahwa Yuda dulu pernah menyekapnya. Mona membenarkan kesaksian Rafael. Rafael memang ada dendam pribadi dengan Yuda soal penyekapannya dulu. Saksikan kelanjutannya hari ini hanya di SCTV.